Hai baik buris karena ini tampilan dari Avonzo 13G kebetulan ini kan warna hitam sesuai dengan keinginan ibu nah katanya kan mau pengen warna yang agak gelap nah kita lihat dari samping bu ya ada apa-apa dia berubahnya disini ada ini yang mau saya jelaskan ini adalah velgnya masih diutur dengan yang lama cuman juga kalau yang dulu kan agar rapat kalau sekarang ini agak longgar agak jarang ya jaring-jaringnya cuma itu efisiensinya untuk bahan bakar jadi muternya notasinya terus terus di sepionya ini modern sekali ini mengagum di dari Yaris Innoval sama Ras jadi sudah sebagiannya nah itu ditunjang dengan fitur retek aku ya Nah itu nanti di belakang nanti kita lanjutkan yang di dalam terus dari sebagian depan nah ini yang sangat tentara dengan tipe yang lama di sini sudah mengadopsi teknologi lampu LED jadi selain tampilannya lebih sporty lebih dinamis itu fungsinya adalah ketika kita mengejar khususnya malam hari tampilan visual kita tuh lebih beras lebih kenal sehingga untuk mengurangi resiko keselakaan dan lebih betul lebih sipit jadi seperti itu mobil-mobil Toyota seri premium day full fire sama Foxy tuh ya kita geser ya pokoknya kalau dilihat itu Avanza dari di depan itu bekerja banget soalnya kenapa lebih seperti ya ada dunia itu ada listriknya yang sampai kanan air itu kuliah ke situ gimana Bu gimana pasannya Oh gitu kita geser gue ya ke kanannya nah kalau kita lihat dari sebelah apa kiri itu sebetulnya sama dengan yang dipelamat cuma tetap ada berbeda bedanya saya modelnya sekarang itu lebih tebel lebih baru dan ketanya itu agak lebar ya betul jadi tuh kalau dipanjang itu apa diberikan kesan yang lebih lebih atau lebih menawan gitu bikin jatuh kecinta pulangnya oke terus kita ke belakang nah dari belakangnya pun juga cukup beda dengan yang juga lama ini ya nah stop lainnya sama ini beda kalau dulu kan kemas tengah kalau ini penuh ya jadi kesannya dia lebih indah lebih melawan ya di belakang pun kan pasti silau lah untuk mengurangi juga itu fungsinya ternyata nya selain itu bu itu ada satu yang baru bu di atas itu si review itu ya bahasanya ya itu kalau bahasa ternyata namanya sakwin nah ibu tahu nggak itu fungsinya apa nah kalau itu fungsi utamanya ada dua yang pertama adalah itu untuk anten koneksi kita misalnya ya itu bisa jadi lebih bekal jadi kita enggak perlu buka-buka kaca untuk mencari antennya seperti yang dulu udah terakhir gue itu menjaga aura dinamis jadi kita enggak enggak gampang oleh ya gimana bu cari yang silahkan kita lanjut ya Nah dari samping kiri saya kira sama persis bu jadi saya samping kanan ya persis sama dengan yang samping kiri tadi jadi sampai mau nanti teruskan talang air ini masih tetap sama kita langsung ke internetnya bu ya enggak mari oke coba dinaikin bu gimana bu kesannya rasain ada bedanya kita coba ya Hai ibu bisa nah ya di nyalain hai oke bu saya boleh di samping kiri bu Oh siap nah kita tiba di bagian interiornya Avanza 1 3G bu ya Nah ini yang ditunggu-tunggu para customer selama ini apa sih bedanya yang ada di dalemannya interior Avanza 1 3G versi baru sama versi yang lama nah ibu pasti dari selintas juga sudah apa bisa membedakan ya ini asli lho bu ya ini asli ya jadi sekarang tampilannya ini sudah dilengkapi dengan layar monitor untuk fitur entertainmentnya itu sekarang sudah jatuh screen jadi kita lebih gampang tampilan MP4 juga lebih visualnya lebih tinggi terus ditunjang dengan AC digital kita tinggal mungkin tinggal tombol-tombol ya enggak usah enggak usah puter-puter seperti kayak apa terus ini ada tambahan lagi fitur etol jadi untuk kita nematkan nah jadi kan sekarang zaman sudah pakai tol semua ya jadi kita enggak perlu repot-repot taruh di samping kiri kanan jadi kita lebih bisa fokus untuk menyetir mengendarai kan gitu terus nah di setang kemudinya ada tambahan fitur yang namanya setiring switch nah ini untuk bisa ngangkat telepon nambah kurang volume terus misalnya radio ini bisa pindah channel dari sini jadi betul dan setangnya ini sekarang menggunakan teknologi EPC ya EPC itu apa mas? eh kok EPC EPS sorry ya electric power steering jadi kalau memang belum mengendarai itu memang kita enggak bisa membedakan tapi kalau setelah mencoba nanti bisa jadi lebih ringan lebih enteng gitu lebih mutakhir ya katakanlah ke situ terus untuk elektriknya itu ditunjang dengan tiga power outlet jadi di depan di belakang eh di tengah sama di belakang ada semua jadi ini memang Avanza itu apa dengan slogan progress of Indonesia itu for Indonesia ya itu memang dia itu tetap yang namanya Avanza itu memang untuk keluarga Indonesia betul betul jadi dia tidak akan menghilangkan kesan dengan gerdan belakang tangguhnya handle di segala medan seperti itu Bu gimana Bu ini kalau untuk suhunya jadi ini ya Mas ya ini untuk nambah ini kalau untuk misalnya nambah kehangatan ini atau kekurangan ya misalnya terlalu dingin ininya ya betul sama jadi tinggal begini aja ya Mas ya betul itu kan puter itu ya betul kalau untuk memantikan tinggal ini off sudah selesai gitu mas coba ini bisa untuk bluetooth juga ya bisa ya cuma kita bawa handphone enggak oh enggak ini pakai USB saja ya nah kita coba oh oke berarti ini pengaturan volumenya juga dan sedikit saya tambahin ya Bu ini sudah mengadopsi teknologi kedap suara kedap suara jadi suara dari luar itu sudah enggak kedengeran dari dalam betul betul jadi kita lebih bisa apa menikmati musik atau bahkan ketika ngobrol pas perjalanan dengan keluarga itu enggak terganggu suara-suara dari luar gitu Bu terus tadi yang namanya retractable itu ini Bu ya mohon maaf ya ini jadi bisa melipat sendiri kita enggak perlu membuka kaca-kaca lagi jadi ah gitu betul nah dan desainnya pun Bu ya dari dashboard dari sini ini semuanya baru ya warnanya juga baru sudah berubah ya warnanya gimana Bu setelah Sobrien perjelaskan dari apa interior sama exteriornya ibu berminat dari saya pribadi sih lebih tertarik mas oh gitu karena pengalaman itu juga pernah punya falsalah oh siap dilihat dari perubahannya sih lumayan oh sesuai dengan kebutuhan keluarga berarti bisa ditemukan hari ini siap untuk pesan ya selalu bisa oke kita selesaikan di kantor Bu ya oke siap terima kasih Bu Rizka terima kasih